Saudara-saudari, hari ini kita merayakan Alimu Palma dimana kita mengingati Yesus masuk ke kota Yerusalem dan dia disambut dengan kekiraan oleh rakyat pada waktu itu sambil mereka memegang daun sebagai pukapan kekiraan mereka bahwa penyelamat datang dan masuk di tengah-tengah mereka tetapi kita juga dapati saudara-saudari bahwa orang-orang yang berteriak-teriak yang menyambut Yesus waktu dia masuk ke Yerusalem itu kota Yerusalem itu mereka juga yang beberapa hari kemudian akan mempukung dia supaya bisa diperangkan nah saudara-saudari kita memiliki daun palma dan baik sekali tapi biarlah saudara-saudari daun palma ini kita bawa pulang kita gantung atau selidikan dimana kita dapat melihatnya karena daun palma di saudara-saudari sepatutnya mengingatkan kita mengenai ketidaktetapan ketidaktetapan ataupun mengenai hati kita manusia yang sering berlumah hari ini kita bilang hari ini besok lahir sudah dan inilah perkara seperti ini yang selalu berlaku berlaku di kenang-kenang kita berlaku pada kita umat misalnya kita sudah berjanji kepada Yesus waktu kita dimatis kita mau bersatu dengan dia setia kepada kehadap dan perintahnya tetapi apabila kita berhadapan dengan cemaran-cemaran gimana maka kita lupa kesetiaan janji kesetiaan kita kepada Yesus dan kita mulai pergi ke tempat tempat yang baik atau mulai memihak kepada orang-orang yang membunuh kita kita lupa sudah kepada Yesus yang parma itu saudara-saudari berguna untuk mengingatkan kita dan dengan itu saudara-saudari kita teruskan juga mengingati bahwa jauh parma ini mengingatkan kita peristiwa waktu Yesus berhadapan dengan umannya berhadapan dengan rakyat dan pemimpin-pemimpin rakyat pada waktu itu dimana Yesus mengalami bukan hanya penderitaan fisikal tetapi juga penderitaan-penderitaan emosional karena karena pertama dia dipikalkan oleh pengikut-pengikutnya sehingga dia hanya seorang diri Petrus menyangkal dia tiga kali Judas menjual dia sanggup mengambil wang dan menjual Yesus hanya tiga pulih begitu dan Pilatus yang berkuasa pada waktu itu tidak dapat mengutuskan dengan kepad bahwa Yesus harus dilepaskan yang takut perkara-perkara ini segera-sgeri berlaku pada kita juga dalam hidup kita yang ada sebagai penipu-penipu Yesus adakalanya apabila kita berhadapan dengan pilihan kita bukan pula memihak kepada Yesus tetapi memihak kepada para mas kita mau Yesus terhubung dengan menyangkal dia dengan menjual dia dan sebagainya demi kepentingan diri kita sendiri benar-benar ini yang sepatan melihat memahami menengkapkan kesatuan dan komitmen tidak berbelah bagi kita kepada Yesus apalagi pada masa ini saudara-saudara sangat banyak berani datang kepada kita dalam hidup kita sehari-hari di sekolah apa yang kita baca kami sendiri membaca hari ini dalam heral bagaimana buku sejarah itu tidak memihak kepada kita hanya memihak kepada satu orang dan satu bangsa satu keturunan dimanalah kita dan lain-lain perkaraan di saudara-saudara ini memang banyak tunjukan-tunjukan yang mau supaya kita meninggal oleh Yesus supaya kita jangan berjalan kepada Yesus apakah pilihan kita apakah kita seperti orang-orang pada waktu itu berteriak-teriak pertama-tama memuji Yesus sesudah itu menghubung Yesus menikahkan Yesus saudara-saudari kalau iman kita ini benar-benar bersifat relasi cinta kasih dengan pribadi Yesus pasti kita tetap mau memihak dan mau memilih kepada Yesus walau apapun kita tidak akan bergadang tetap kepada Yesus dan itu sebabnya kita perlu berusaha berusaha menyatukan diri kita kepada Yesus setiap-tiap hari jangan anggap iman kristian kita ini sesudah dibaki semuanya baik beres iman iman kita saudara-saudari kalau kita tidak sirangi kalau kita tidak baca dengan doa dengan firman Tuhan dengan aktiviti-aktiviti yang harus kita sertai iman kita tidak terjadi hanya terjadi tetap mati karena itu saudara-saudari ibu bapak anak-anak beriak harus kita membangunkan iman kita berdasarkan relasi pribadi dengan Yesus supaya kita tidak semudahnya menyangkal dia menjual dia memelakai dia ini penting saudara-saudari dan semoga apabila kita melihat pahala yang kita mau berumah itu dengarkan kita berkara-perkara ini dan balis-balis jangan terjadi kepada kita itu adalah pilihan kita meminat kepada Yesus ketiga saudara-saudari dalam parma yang kita bawa yang diperkati ini akan meminatkan kita kesetiaan Yesus kita kasih Yesus yang tidak berbelah bagi terhadap kita walau orang-orang berdosa dan dengan melihat dalam parma itu agar harapan kita keyakinan kita kepada pulas kesilhan Yesus memakinkan kita tidak putus asa tetapi terus mau memihak kepada dia mau menerima dia mau kemari kepada dia kerana dia adalah cinta kasih dan cinta kasih yang bersifat setiaan selama orang jadi semoga saudara-saudari dengan memasuki di musuh ini dimantu oleh Tuhan parma kita yang kita bawa ke rumah kita mengingati perkara-perkara yang saya sebutkan semoga iman kita terus kuat terus bersatu terus setia kepada kecidikan Yesus terima kasih